Halo Traders, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini, di Mind Trading Institute untuk rekomendasi saham tanggal 6 Agustus 2019 bersama saya, Liao Budi. Kemarin kita tidak menghadirkan rekomendasi saham karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk hal itu. Satu, karena blackout yang terjadi sepanjang hari minggu kemarin, bahkan baru saja menyala di sekitar jam 5 sampai jam 6 sore kemarin. Jadi itu cukup menyulitkan hampir semua orang ya, termasuk Bursa Efek Indonesia pada perdagangan hari Senin sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini harusnya ada di market update pada hari minggu kemarin, tapi saya tidak bisa melakukannya. Satu, teman-teman perlu perhatikan, kita sudah warning ini dari sejak minggu ke-3 Juli, bahwa kalau melihat pola berulang yang terjadi di indeks harga saham gabungan, Agustus adalah bulan paling buruk atau paling jelek untuk melakukan trading. Dan hari ini kita melihat winter is coming, itu sudah bukan coming lagi, tapi winter is happening di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman mungkin masih ingat, dua peringatan saya untuk melihat apakah winter itu sudah terjadi atau belum. Yang pertama adalah, teman-teman bisa perhatikan saham BBCA dan BBRI. Jika itu tembus dan melakukan breaking down, maka itu adalah pertanda awal di mana winter sedang terjadi. Yang kedua adalah, batas daripada support indeks harga saham gabungan, di mana Rp6.370 adalah batasnya. Jadi kalau tembus, maka itu adalah permulaan daripada winter itu. Bahkan kemarin kita bisa lihat penurunan indeks harga saham gabungan itu mencapai hampir 3%. Hampir 3% dan menembus area Rp6.257 sampai Rp6.285. Jadi itu adalah area yang support yang boleh dibilang kita anggap cukup kuat untuk harusnya bisa menahan penurunan indeks. Tapi ternyata itu ditembus dengan volume yang cukup besar. Oleh sebab itu, apa yang mau kita lihat di sini? Kita menyarankan dua hal buat teman-teman. Yang pertama adalah, jika memungkinkan buat teman-teman adalah liburan. Sementara libur atau get away from the market. Yang kedua adalah buat teman-teman yang saya nggak bisa nih. Itu untuk tidak klik buy and sell dalam satu hari ya. Istilah kita adalah ini trader yang harus ada di market setiap hari. Maka kalau teman-teman adalah tipe yang satu ini, konsentrasi di saham-saham lapis 2 maupun lapis 3 dan lakukan fast trade saja. Artinya trading-trading jangka pendek termasuk itu adalah day trade. Nah, untuk hal ini berarti teman-teman harus punya cukup banyak waktu untuk memperhatikan market. Apalagi saham lapis 2 dan lapis 3 itu bukanlah saham yang polarity-nya benar-benar liquid atau cukup aman untuk dimasuki. Jadi saya harus bilang quote-unquote itu cukup liar. Kita tidak bisa memegang saham itu apakah benar naik karena fundamental atau benar naik hanya karena permainan. Jadi fokus teman-teman kalau memang tidak bisa meninggalkan pasar adalah ke saham lapis 2 dan lapis 3 dan lakukan trading-trading jangka pendek. Tapi buat teman-teman saya sangat menyarankan adalah jaga yang namanya capital exposure teman-teman. Setelah teman-teman sudah diingatkan bahwa Agustus adalah bulan yang jelek maka capital exposure teman-teman untuk menguji market jangan 100%. 20%, 10% gitu hanya untuk memuaskan keinginan teman-teman untuk ada di market. Nah, oleh sebab itu apa yang kita lakukan hari ini kita tidak akan memberikan rekomendasi kepada teman-teman. Karena saham-saham lapis 2 dan lapis 3 itu perlu effort yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya saya kasih trading plan buat teman-teman, teman-teman mungkin saja loss di situ akan agak sedikit kesulitan buat kita untuk menjaga hal itu. Lalu kapan nih pertanyaannya kita harus kembali ke market? Salah satu golden rules-nya adalah tidak ada yang baru di market. Yang ada hanyalah pola yang berulang. Pola yang berulang seperti apa? Seperti yang kita sudah mention ke teman-teman. Juli adalah bulan baik untuk trading. Itu sudah terjadi kemarin. Agustus kita sudah warning ke teman-teman. Ini adalah bulan terburuk untuk trading. Dan hari ini terjadi. Lalu bulan apa yang bagus untuk trading? Yang teman-teman perlu lakukan adalah mulailah menganalisa dan melihat saham apa yang potensi menjadi super performance yang akan bergerak dalam periode November sampai dengan April. Jadi kalau misalnya kita bilang ini adalah proses mengandung, maka September dan Oktober adalah bulan terbaik untuk mulai mengkoleksi saham-saham tersebut. Jadi teman-teman perlu diingat hal itu. Pola yang berulang ini juga sebenarnya akan kita ajarkan dan kita kasih tahu ke teman-teman dalam One Day Workshop-nya kita untuk Bandung tanggal 10 Agustus ini. Buat teman-teman yang sudah daftar silahkan teman-teman bisa sudah mulai mempersiapkan diri untuk hal itu tanggal 10 Agustus. Dan untuk Jakarta tanggal 31 Agustus kita akan buka semua datanya. Data ini adalah data dari pengalaman saya sebagai trader selama ini. Yang kedua adalah hasil dari penelitian kita yang kita lakukan dalam 20 tahun market di Indonesia. Itu adalah pola yang berulang karena rule salah satu golden rule-nya kita adalah market tidak ada yang baru. Artinya hanya pola berulang. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi pola yang berulang itu, maka teman-teman bisa memanfaatkan waktu-waktu terbaik untuk mulai koleksi saham-saham super performance dan kapan waktu yang terbaik untuk melepas saham tersebut. Jadi teman-teman, it's time for holiday. It's time for holiday, oke? Winter is happening. Jadi mulailah teman-teman untuk relax. Investasi. Pay yourself first. Oke, investasi. Ingat resiko itu terjadi karena ketidaktahuan kita. Kalau teman-teman sudah tahu apa yang akan teman-teman lakukan, apa yang teman-teman kerjakan, tentu yang namanya resiko itu kan sangat-sangat kecil, betul nggak? Tukang kayu, dia tahu apa yang dia lakukan, betul ya? Nah, untuk teman-teman bisa tahu apa yang tukang kayu lakukan, maka yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah belajar menjadi seperti tukang kayu. Demikian juga dengan trading. Teman-teman ingin punya profit yang konsisten, apa yang harus teman-teman lakukan? Belajar menjadi seorang trader. Trader profesional seperti apa sih yang dia lakukan? Di sinilah saatnya teman-teman melakukan investasi untuk diri sendiri. Ingat, investasi atau ilmu, kalau teman-teman belajar di tempat yang tepat, dengan guru yang tepat, harta ini tidak mungkin bisa diambil dari teman-teman. Jadi saya mau tutup dengan quote of today hari ini. Salah satu aturan atau holy grail adalah tidak ada sesuatu yang baru di pasar, yang ada hanyalah pola yang berulang. Baik, selamat berlibur, dan sampai berjumpa lagi besok. Salam.